Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga Tuhan selalu melimpahkan rejekinya kepada kita semua Amin ya robbal alamin Sahabatku semuanya Hodam berasal dari bahasa Arab, Hodim, yang berarti pembantu Dalam budaya Jawa, Hodam juga sering disebut sebagai pendamping atau pegangan, atau perewangan Hodam adalah entitas gaib yang dipercaya membantu dan melindungi pemiliknya Percaya akan adanya Hodam Pendamping merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang tersebar luas di berbagai budaya Dan agama di seluruh dunia Hodam Pendamping diakini sebagai Entitas spiritual yang mengawasi, melindungi, dan memberikan bimbingan kepada individu dalam perjalanan hidupnya Meskipun konsep ini sering dianggap sebagai bagian dari kepercayaan spiritual tertentu Banyak yang mempertanyakan keberadaannya dan mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan kehadiran Hodam Pendamping dalam kehidupan seseorang Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang menandakan adanya Hodam Pendamping 1. Intuisi yang kuat Seseorang yang memiliki Hodam Pendamping seringkali memiliki kepekaan yang tinggi terhadap intuisi Mereka mungkin merasa memiliki, virasat, atau, kehadiran, yang memberikan petunjuk atau perasaan tentang arah yang harus diambil dalam kehidupan mereka Seseorang yang memiliki Hodam Pendamping diakini memiliki koneksi atau hubungan spiritual dengan entitas ini Hodam Pendamping dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas atau pemahaman yang mendalam tentang kehidupan seseorang Dan mungkin memberikan bimbingan atau panduan melalui intuisi mereka Ketika seseorang merasa memiliki virasat atau kehadiran yang memberikan petunjuk atau perasaan tentang arah yang harus diambil dalam hidup mereka Ini dapat dianggap sebagai hasil dari intervensi atau komunikasi dari Hodam Pendamping Intuisi yang kuat ini dianggap sebagai salah satu tanda bahwa Hodam Pendamping sedang memberikan panduan atau perlindungan kepada individu tersebut Membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik atau menghindari bahaya yang mungkin ada di jalur kehidupan mereka 2. Pengalaman Gaib atau Kejadian Ajaib Orang yang memiliki Hodam Pendamping seringkali melaporkan pengalaman-pengalaman yang di luar nalar atau di luar pemahaman logis kita Pengalaman tersebut bisa berupa berbagai kejadian gaib atau keajaiban yang sulit dijelaskan secara ilmiah atau rasional Beberapa contohnya termasuk, seseorang mungkin mengalami mimpi yang sangat bermakna atau memiliki pesan yang kuat yang tampaknya tidak hanya sekadar mimpi biasa Mimpi tersebut bisa memberikan petunjuk, peringatan, atau wawasan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau masa depan seseorang Orang yang percaya memiliki Hodam Pendamping mungkin menginterpretasikan mimpi-mimpi semacam itu sebagai komunikasi atau bimbingan dari entitas spiritual mereka Ada juga laporan tentang orang-orang yang memiliki pengalaman mendekati kematian atau mengalami kejadian ajaib yang tidak dapat dijelaskan secara logis Misalnya, seseorang mungkin merasa diawasi atau dilindungi saat mengalami kecelakaan serius, dan kemudian selamat dengan cara yang tidak dapat dijelaskan Keberuntungan tiba-tiba atau kejadian-kejadian yang tidak biasa dalam situasi yang sulit seringkali dianggap sebagai intervensi atau bimbingan dari Hodam Pendamping Pengalaman-pengalaman semacam itu dapat memperkuat keyakinan seseorang dalam keberadaan Hodam Pendamping dan membuat mereka merasa terhubung secara lebih dalam dengan dunia spiritual Namun demikian, perlu diingat bahwa penafsiran terhadap pengalaman-pengalaman ini sangatlah subjektif dan tergantung pada kepercayaan individu masing-masing Tidak semua orang akan mengalami atau menafsirkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai intervensi atau bimbingan dari Hodam Pendamping 3. Sensitivitas terhadap energi Individu yang memiliki Hodam Pendamping mungkin juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi di sekitar mereka Mereka mungkin merasa getaran atau aura yang berbeda ketika Hodam Pendamping berada di dekat mereka atau memberikan perlindungan Sensitivitas terhadap energi ini dapat membantu seseorang merasa kehadiran Hodam Pendamping dalam kehidupan sehari-hari mereka 4. Kecenderungan untuk berkomunikasi dengan alam gaib Orang yang memiliki Hodam Pendamping seringkali memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi dengan alam gaib atau mencari bimbingan dari dunia spiritual Mereka mungkin aktif dalam praktik-praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau ritual tertentu yang dirancang untuk memperkuat hubungan mereka dengan Hodam Pendamping 5. Perlindungan dan keberanian yang luar biasa Individu yang memiliki Hodam Pendamping seringkali merasa memiliki tingkat perlindungan dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan atau bahaya dalam hidup mereka Mereka mungkin merasa bahwa Hodam Pendamping mereka memberikan kekuatan dan perlindungan tambahan dalam situasi-situasi sulit Sahabatku semuanya Ciri-ciri yang disebutkan di tadi menunjukkan adanya kehadiran Hodam Pendamping dalam kehidupan seseorang Tetapi pada akhirnya, kepercayaan ini sangatlah subjektif dan personal Bagi beberapa orang, keberadaan Hodam Pendamping memberikan rasa nyaman, bimbingan, dan perlindungan tambahan dalam perjalanan hidup spiritual mereka Bagi yang lain, itu mungkin hanya mitos atau cerita yang menghibur Yang terpenting adalah menjalani kehidupan dengan integritas, kebijaksanaan, dan keterbukaan terhadap berbagai kepercayaan spiritual yang ada di dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh